Presenter cantik, Maria Lizia Hattie, memiliki senyum manis dan tatapan mata yang sangat menawan. Dari nilai penderungan kualitas udara tahunan WHO yakni 136,96 per meter. Nah sebenarnya bagaimana kualitas udara pagi kita pada hari ini pemeriksa dan sebenarnya bahannya seperti apa? Dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Nah rekan kita, Zepanya Sara, akan memantauannya langsung bersama Nathan Rustandi, yang merupakan CEO dan co-founder NAPAS Indonesia, yaitu sebuah aplikasi pemantau kualitas udara di Indonesia langsung di Bundaran HI Jakarta. Nah selamat pagi, ceritakan apa itu pengamanin soalan raja? Ya, jadi seperti itu, karena kemarin juga ada perempuan yang tinggal 1 tahun di negara lain kalau ada tuh nyaman gitu ya. Banyak-banyak gitu, seperti pelang terapi, kalau di Jakarta, itu saya merasakan benar-benar sih, makasih kok berapa sih? Terus juga berapa, atau jalan gitu ya, kita kawasin kari. Jadi kita gini-kawasin juga, tapi ya sedia, satu lagi ya, jalan-jalan dulu, tapi ya pasti bisa kita lakukan gitu. Nah yang sudah mengalami, sudah melakukan sesuatu belum? Paling tidak dius, misalkan, menggunakan transportasi umum, dan lain-lain seperti itu. Karena memang polusi ini, penyebab utamanya, adalah itu tadi yang kita-emiter kondukan, seperti contohnya transportasi, dan juga industri rumah tangga, seperti kita jalan sehari-hari. Baik, Bumirsa, kita harus jalan terlebih dahulu, selamat pagi Indonesia, tetapi kami akan melihat Anda sesaat lagi.